Ada dua tentara Rusia yang ditangkap pasukan Ukraina namun dikabarkan membelot. Bahkan keduanya belak-belakan menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin telah membohongi rakyat dalam invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari tribunews.com pada Senin 21 Maret 2022, kedua tentara tersebut bernama Alexei Zelensky dan Igor Udenko. Pernyataan mengejutkan itu disampaikannya dalam konferensi Perse di kantor berita Ukraina Intervac. Mereka menegaskan Putin membohongi pasukan militernya bahkan juga menipu rakyat Rusia. Mereka menilai Putin telah membuat militer Rusia menjadi fasis. Selain itu disebutkan Rusia telah kalah dalam pertempuran ini. Mereka berujar Rusia sudah kekurangan tentara untuk menduduki Ukraina. Dilansir dari Daily Star, mereka menyebut warga Ukraina merupakan orang yang berani dan bersatu. Warga Ukraina akan menghentikan tekanan Rusia tanpa senjata. Bahkan keduanya menunturkan meski pasukan Putin berkali-kali menyerang Ukraina tetapi tak akan berhasil. Menurutnya sebanyak 15 ribu tentara Rusia tewas selama pertempuran ini. Sejak awal invasi, Rusia belum menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Di sisi lain, dikabarkan Ukraina telah menahan sejumlah tentara Rusia. Mereka yang ditahan akhirnya memutuskan menyerah. Bahkan ibu-ibu Rusia diperbolehkan untuk datang dan menjemput anak mereka untuk pulang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!